panas, ya sekarang kan siang, nanti kalau sore dingin lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel saya Andrei Wahyu hari ini saya berada di kota Kesinuma, tepatnya di prefektur Miyagi ini kita sedang jalan guys, sedang berburu makanan Indonesia di daerah Kesinuma kita mau beli apa Zed? kita mau beli tempe, rendang, bumbunya apa rendangnya? bumbunya aja, oke, nanti kita buat masak sendiri ya? iya, di yamato kita buat masakan Indonesia oke, mantul itu Pak Eko, terus jadi nanti saya tunjukin guys, berapakah harga tempe di Jepang ini bisa nanti buat prospek usaha ini terus disini guys, di Kesinuma ini tepatnya dulu pernah terjadi tsunami pada tahun 2011 ya guys ya waktu 4 tahun yang lalu, waktu pertama kali saya datang disini itu masih banyak tempat-tempat yang rusak guys, tapi sekarang udah banyak yang dipenai dan dibangun-bangun seperti ini gedung-gedung di belakang saya bisa dilihat teman-teman dan itu hanya mendudukannya untuk 4 tahun tapi lihat pembangunannya sudah sangat cepat sekali ya mas Yung ya karena orang ini gak jangan korupsi jangan jangan seperti itu kamu, jangan nah teman-teman ini kita sudah sampai di depan warungnya namanya, nama tokonya adalah Marukita disini dia mas, dapat sepeda dari mana mas? oke ini guys nama tempatnya Marukita ayo kita masuk ke dalam kita lihat apa isinya isi tokonya nah teman-teman ini sekarang kita sudah sampai di dalam tokonya kita lihat ini adalah tempat penyimpanan tempe terbesar se-Kesinuma oke pantul ayo kita lihat tempenya seperti apa di dalam harganya 400 ini dia harganya berapa? 400 400 per kotak 400 400 Yen guys 8 tambah 8 16 16 tambah 8 24 24 24 24 24 24 tambah 8 berarti ini 3 32 32 32 32 3.200 3.200 kalau di krusin menjadi menjadi dikalikan saja 130 hasilnya 400 ribu 400 ribu dapat 400 ribu dapat 400 ribu dapat 1 2 3 4 5 5 5 5 8 9 9, kotak terus selanjutnya kita cari itu bumbu bumbu indonesia disini juga menjual sarung tangan ini buat para pekerja pekerja laut maupun darat disini dijual ramen wah ini kayak ini kesukaan saya ramen Indonesia jadi teman-teman ini dia yang kita belanjanya kita beli saus sambal kokita kemudian ada sambal pecel mantep ini guys sebenarnya bisa dibuat sendiri tapi kita cobain kita beli dua kemudian ada kecap kecap manis ABC dan ini ada bumbu soto ayam oke sama disini ada bumbu gule nanti kita masak gule guys mantul sama apa mas Iung? rendang bumbu rendang rendang biar gini oke enak sekali kita bayar pake dompetnya mas pakai kertul kertulnya mas Iung aja siap siap ini ini adik-adik saya ini kelas 3 ini kelas kelas berapa? masih bontot masih bontot masa ini? saya aja yang bayar ini bukan ini uang kita bersama pak kamu jangan seperti itu ini aja saya gak pegang wang kok ini ini maksudnya saya namanya kami kore 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 sasino kore 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 kore